Putri kedua Desta Miska Arafa Natsma menangis kencang ketika melihat pertandingan pingpong ayahnya yang digelar pada minggu 6 Februari. Tangis Miska pecah melihat skor Desta kalah jauh dari Abdel Ahrian lawan mainnya. Rekaman video saat putrinya menangis itu pun dibagikan oleh Desta di akun Instagram pribadinya. Di tengah tangisan Miska terdengar pula suara istri Desta Natasia Rizky yang menenangkan putrinya. Natasia meminta Miska untuk berhenti menangis karena pertandingan belum selesai. Namun tangis Miska malah makin pecah bahkan saat Desta mencetak satu skor baru. Menurut Desta Miska menangis sejak dia ketinggalan skor di set pertama melawan Abdel. Tangis Miska lagi-lagi mengeras setelah tahu skor akhir adalah 4-1 dengan kemenangan milik lawan main ayahnya. Sebagaimana dikutip kompas.com dari akun Desta? Pada Senin 7 Februari berbeda dengan Miska putri sulung Desta memberikan pesan yang romantis untuk menghibur kekalahannya. Megumi Arauda Sachi berusaha menghibur Desta yang baru saja kalah tanding Pimpong. Sebagai informasi pertandingan Pimpong Abdel Arian dengan Deddy Mahendra Desta alias Desta pada minggu 6 Februari di GBK Arena. Dan disiarkan langsung di kanal Youtube Findes. Abdel Arian unggul sejak set pertama hingga pemandu acara dakwah itu pun keluar sebagai pemenangnya dengan skor 4-1. Jauh. Jauh. 10-5. 10-5. 10-5. 10-5. 10-5. Game menakhir. Game menakhir. Game menakhir. Game menakhir. Dengan kemenangan. Abdel. 4-1. Luar biasa pertandingan yang sangat-sangat seluruh menghibur. Sekali lagi. Lu. Enggak, ya kan belum, Kak. Ujian sedih dulu. Belum, Kak. Belum, nak. Belum. Tuh, ayah dapat tuh satu. Udah jangan nang.